Hai Bismillahirrahmanirrahim Oke untuk di chapter kedua ini tentang keamanan komputer dengan modulnya cyber security komputer unit bahwa kita akan membahas tentang secret operating system atau keamanan sistem operasi jadi di dalam keamanan komputer sistem operasi itu sangat penting untuk diberikan keamanan nah disini ada sebuah artikel bahwa malware itu dapat mengcontaminasi Windows 7 dan bisa membuat Windows XP menjadi terinfeksi dari situsnya spamfighter.com pada tanggal 21 Mei 2011 dimana itu dia menginfeksi ya menginfeksi Windows XP sehingga turun menjadi 20% kemudian 32 bit ya itu menginfeksi setiap harinya seribu terus ada juga malware itu dari sebuah permainan game sehingga menyebabkan dia terinfeksi itu sangat serius Apple dan banyak pengguna Mac ya terutama sistem operasi Mac OS yang 10 spesial menerima keamanan membuat itu ternyata tentang ya terhadap malware itu ternyata kita tidak aman sehingga menyebabkan marketnya menjadi turun nah ini punya banyak pergembatan antara Mac OS 10 terhadap tentangnya malware ya tentangnya sistem operasi Mac OS dengan malware itu artikel dari csonline.com pada tanggal 11 Mei 2011 Oke kita lanjut jadi keamanan sistem setiap sistem operasi dan aplikasi merupakan subjek untuk keamanan software vendor itu selalu ya selalu ya selalu mendevelop atau mengembangkan sebuah keamanan nah user itu harus menginstall page dan mengkonfigurasi software sehingga sistem itu harus aman terutama page nya yang di upgrade atau di update oke ini ancaman kepada keamanan sistem itu berupa virus virus, worm, backdoor, rootkit, trojan dan logic bomb virus itu merupakan program replikasi yang dapat mengkopi ya diri sendiri atau program lain mungkin sistem boot sektor merusak ya merusak sistem boot sektor atau dokumen dan menghancurkan file komputer dan aplikasi sedangkan kalau worm dia dapat mereplikasikan diri sendiri virus ya dia virus ya tetapi dia tidak menghancurkan file-nya tetapi dia bisa menurunkan memori komputer karena dia bisa mereplikasikan virus tersebut nah kalau backdoor dimana itu dia dapat mengakses sistem padahal tidak diizinkan melewati bypass security mekanismenya misalkan Windows 7 ini ada password kemudian dengan adanya backdoor akhirnya kita bisa masuk aja tanpa perlu ngetik passwordnya rootkit nah merupakan settingan program atau utilization yang mengizinkan seseorang untuk ya maintenance pada level sistem admin nah itu rootkit kalau trojan merupakan program yang sangat berbahaya yang dapat mengeksekusi nah mengeksekusi apa mengeksekusi sistemnya sistem operasinya sedangkan kalau logic bomb merupakan program yang dapat merilis virus atau worm wah ini lebih parah lagi nih logic bomb dia dapat merilis ya dapat melahirkan virus dan worm yang sangat berbahaya ancaman kepada sistem itu ada tiga juga ada spyware spyware ini seperti trojan ya yang sangat berbahaya yang dapat mencuri informasi sistem contohnya softwarenya adalah keylogger nah itu termasuk spyware sedangkan keylogger merupakan perangkat hardware atau software kecil program ya untuk memonitoring dan merekam ya semua aktivitas user misalkan kalau kalian pakai mouse ya kalian klik apa aja ketahuan kalau kalian pakai keyboard yang diketik apa aja ketahuan dan password crack ya password crack adalah proses untuk mengidentifikasi atau mengembalikan atau lupa password atau password yang tidak diketahui nah ini password crack ya jadi dengan adanya spyware dengan aplikasinya keylogger hati-hati kalau kalian punya password yang penting jadi kalau kalian ke warnet ya hati-hati dengan aplikasi keylogger misalkan kalian buka email atau buka sosmed nah hati-hati password itu kalian direkam oleh orang lain yang isang kemudian dibobol nah password crack itu ada prosesnya ya ada identifying atau recovery untuk lupa password yang pertama yang gues dia mencoba berbagai macam password ya satu-satu apakah bekerja atau tidak sedangkan kalau group force dia mencoba kombinasi karakter agar password itu bener atau tidak kalau dictionary dia menggunakan list ya misalkan password itu begini nih listnya nih oh ternyata salah kalau shoulder surfing itu seseorang melihat ya ketikan password jadi kalau kalian ke ATM kenapa tangannya harus menutupi pin yang anda ketik nah itu karena ada shoulder surfing kalau social engineering adalah sebuah trik ya trik orang untuk mendapatkan password atau informasi ya misalkan kalau kalian dapat hadiah nih nah kemudian ternyata suruh minta ini email sama password nah itu jangan mau ya apalagi kalau untuk sekarang itu nama ibu ya kan karena keamanan di bank itu menyertakan email password NIK terus nomor kakak sama nama ibu seperti itu terus nah bagaimana malware mempropogandakan atau menyerang malware itu menyerang itu bisa lewat email dengan lampiran jadi kalau kalian ada email dengan lampiran hati-hati saat membuka terus lewat USB nah virus itu dapat membuat autoran .inf nah apalagi itu kemudian bisa menghiden atau menyembunyikan atau hanya baca doang hati-hati atau lewat website yang berbahaya nah kalian bisa dicuri nih informasinya nih kalau kalian buka website yang berbahaya nah ini contoh virus mempropogandakan lewat email nah disini dari sonicworld.com terus kalau yang lewat usd nah ini autorand.inf kemudian menjadi hidden semuanya padahal plastisa penuh kok jadi hidden nah itu malware mempropogandakan kemudian ada situs berbahaya nah seperti ini nih ya ada lagi lewat eh palsu ya kalau kalian ingin mendownload aplikasi atau aplikasi itu palsu nah ini hati-hati bisa menjadi virus terus bisa juga lewat antivirus itu sendiri ternyata antivirus itu sudah terinfeksi ya sehingga komputer yang harusnya aman dengan virus malah terjadi banyaknya virus meninfeksi atau dari program download lainnya seperti musik foto di website-website yang terinfeksi masih banyak lagi ya bisa sharing peer-to-peer share file serangan malware p2p network dan lain-lain nah untuk penjagaan Windows sistem operasi agak aman pertama itu kalian kunci sistem ya ketika tidak digunakan nah dikunci sistemnya nih kalau perlu disutdown komputer itu terus buat password yang kuat password yang kuat itu password yang terdiri angka huruf sama simbol terus menonaktifkan akun tamu terus knock out ya unwed guys pename administrator account disable startup menu apply software security patch use windows firewall use ntfs use windows encrypting file system enable bitlocker disable unnecessary service kill unnecessary process configure audit policy hide file and folder disable file sharing use windows user account control atau uac implement malware prevention lock the system when not in use ada screen saver bisa jangan screen saver ya saya gunakan aja mati gitu read strong yang tadi bapak bilang yang saya bilang ya terus disable the gus account ini account is disable caranya untuk windows 7 oke poin untuk update update security patch ya kalian kalau ingin update security patch software update yang digunakan tetap pada OS nya dan software update harus dari vendor website update dapat mensal otomatis atau manual otomatis update di install schedule basis jadi ada jadwalnya prosesnya dapat menyembunyikan atau restore nah ini konfigurasi windows firewall pada windows 7 seperti ini langkah-langkahnya menambahkan program di windows firewall ya seperti ini langkah-langkahnya nah ini langkah-langkahnya selesai remove disable program rule from the windows firewall in windows 7 seperti ini langkah-langkahnya create a new windows firewall rule in windows 7 nah seperti ini langkah-langkahnya 2-way firewall protection in windows 7 nah juga sama seperti ini always use ntfs nah kalau kalian menginstall sistem operasi nah kalian always use ntfs pada saat format Windows scripting file system nah seperti ini langkah-langkahnya how to build the crowd over using efs in windows nah seperti ini langkah-langkahnya use windows defender seperti ini langkah-langkahnya enable the blocker in windows 7 nah seperti ini langkah-langkahnya down given viewer in windows 7 nah seperti ini langkah-langkahnya disable an accessory service in windows 7 nah seperti ini langkah-langkahnya kill unwanted process 1000 nah seperti ini nah seperti ini tingkat nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini mengaktivin punya folder yang penting itu bisa kalian sembunyikan ya seperti ini langkah-langkahnya disable simple file sharing in Windows nah seperti ini langkah-langkahnya price the USI set bar in the 27 seperti ini oke keamanan peralatan Windows itu bisa berupa antivirus antivirus yang ada di sini ini calon satunya adalah Microsoft security essential terus ada kipas password share portable ada registry mekanik ada Windows Defender nah ini kalau untuk Mac OS keamanannya alatnya ada enable and locking down down the login window configure account preference langkah-langkahnya kalian punya Mac OS ya right lines for creating account secure the ghost account control local account with parental control use keychain setting use Apple software update secure date time and preference secure network preference enable screensaver password set up to keep home folder secure firewall secure jadi ini sumber-sumber keamanan komputer yang ada di internet nah ini salah satunya ada it security.com cybercrime.gov dan lain-lain jadi kesimpulannya penyerang itu dapat menghancurkan atau meng-exploit ya mengendalikan atau menentangkan sistem sebuah software komputer maka gunakanlah selalu software yang berupa tool-tool keamanan nah disini vendor selalu mendevelop page sehingga hati-hati kalau misalkan ada ada masalah enkripsi itu adalah proses konversi data menjadi kode rahasia selalu update operating system dan aplikasi lainnya Windows system restore itu dapat digunakan ketika kalau punya masalah pada sistem operasi secara mayor nah Microsoft security essential itu bisa melindungi secara real-time ya PC anda dari virus software software dan software berbahaya lainnya Windows Defender dapat menolong untuk melindungi sistem dari pop-up dan slow performance dan ancaman keamanan nah hal-hal yang agar kalian tetap aman sistem operasinya pertama update operating system install kalau antivirus jangan buka email kalau misalkan tidak diketahui dari siapa pengirimnya dan scan menggunakan antivirus log system ketika tidak digunakan ya keamanan secara fisik itu harus ada terutama kepada yang tidak berhak mengaksesnya harus dilindungi adanya firewall protection itu diaktifkan dan gunakan password yang kuat konfigur antivirus merupakan apa bisa berupa cek call medium CD room email website download file dan lain-lain untuk virus hapus history file log dan personal pada internet backup import data disable atau limit number an accessory account gunakan encryption kalau misalkan ada privasi up-to-date hotfix dan service pack disable autoron pada dvd dan CD room sikur menggunakan wireless network harus ada wireless network harus ada keamanan ya gunakan Windows Defender gunakan upon control backup file kalian set Windows update Windows firewall tetap dapat digunakan dan gunakan action center untuk membuat firewall tetap on antivirus software yang up-to-date dan selalu di installnya up-to-date kalau untuk macOS seperti ini langkah-langkah untuk keamanannya Oke cukup sekian di materi keamanan komputer chapter kedua ini